Intro Bagi kalian yang belum menonton Captor ke-20 Saya hancurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru Oke, di episode sebelumnya Kita melihat bahwa Boruto ternyata sudah bisa menggunakan portal dari Dojutsu Joganya Dan memasuki portal tersebut Sehingga dia bisa menuju ke sebuah tempat yang tidak lain adalah Tempat Ishiki menyimpan Jubi ekor 10 Namun, yang membuat Boruto terkejut Kawaki tergeletak tidak berdaya Rupanya Kawaki telah diserang oleh Jigen Hal ini membuat Boruto sangat membara Karena akhirnya Code bertemu Jigen dan sudah di hadapan Boruto Baiklah, ini akan lebih baik karena kalian di hadapanku Daripada aku harus mencarimu Code dan Ishiki Atsutsuki Oh, ini rupanya Sang Wadah Momoshiki Ternyata pertemuanmu tak kalah juga dari Kawaki Namun aku becewa ternyata Kawaki masih lemah Padahal aku belum menggunakan kekuatan penuhku Kata Jigen Kawaki juga mengatakan Ya, aku juga Aku belum terbiasa mengeluarkan kekuatanku Jadi ini akan membuatku serius melawanmu Jigen Dengan kekuatan Ishiki Atsutsuki Wah, ini sangat menarik Berkumpulnya pengguna Karma Wadah Momoshiki dan Wadah Spesialku Kawaki Jika hari ini aku bisa menanamkan Karma Aku akan menjadikanmu Wadahku Kawaki Kau tak akan lepas Dan aku tak akan terbunuh Seperti yang dikatakan oleh Code kepada aku Sial Ternyata dia sudah bercerita sampai sejauh ini Kata Boruto Kawaki Kita tidak punya pilihan selain kembali ke masa depan dengan aman Membawa Code Atau jika tidak bisa melakukan hal tersebut Maka kita harus benar-benar memono Ishiki Walaupun resiko besar sedang menunggu kita di masa depan Kawaki mengatakan Aku tak peduli Boruto Yang penting aku tidak ingin mati disini Baiklah Kawaki Kau lawan saja Jigen Aku akan mengurus Code terlebih dahulu Kemudian aku akan memantumu melawan Jigen Terserah kau saja Boruto Yang penting jangan menjadi beban Kata Kawaki Boruto menjawabnya Kita lihat saja Siapa yang akan menjadi beban Akhirnya Jigen akan melawan Kawaki Dan Boruto akan melawan kode Aku harus mengalahkan kode tanpa memunuhnya Dan membawanya pergi ke masa depan bersama Agar tidak ada yang terjadi Maupun resiko besar di masa depan Kawaki kata Boruto Jangan bunuh Jigen Kita usahakan hanya melawan dia Sampai tidak bisa bertanding lagi Setelah itu kita kembali ke masa depan Ya aku tahu Kata Kawaki Tanpa basa basi Kawaki langsung menggunakan Dojutsunya Dan mengeluarkan batang besi Untuk menyerang Jigen Begitu juga sebaliknya Jigen menggunakan batang besi Dan mereka maju menyerang Dan menahan serangan musuhnya masing-masing Jigen mengatakan Subarasi Ini yang kudunggu Kawaki Gunakanlah semua kekuatanmu Melawanku Agar ku tidak mati disini Kemudian Kawaki langsung Menggunakan tangannya Dan berubah menjadi cakar Untuk menyerang Jigen Namun Jigen merubah ukuran tubuhnya Menjadi kecil Dengan Dojutsunya Dan menghindari Kawaki Serta kemudian maju menjadi tubuh normal Dan akan menenang Kawaki Namun Kawaki juga merubah ukurannya Menjadi kecil Dan mundur menghindari serangan Jigen Ya Aku sangat senang Dan tak menduga Kau bisa menggunakan Jutsu itu Dengan baik Kawaki Namun di sisi lain Aku tak senang kau masih hidup Kawaki menjawab Harusnya itu yang kukatakan Kau tak akan hidup Kau akan mati disini Dan tak akan bisa menanam karma Pada siapapun Baiklah Kawaki Aku tak ingin lama-lama melawanmu Aku akan menunjukkan diriku Yang sebenarnya Akhirnya Jigen berubah menjadi Ishiki Arsuzuki Yang sebenarnya Untuk melawan Kawaki Akhirnya Jigen berubah menjadi Ishiki Arsuzuki Untuk melawan Kawaki Dan Kawaki juga menggunakan karmanya Dan menumpukan tanduk Ishiki Kawaki langsung menyerang Dengan menyeburkan api dari mulutnya Ishiki dengan mudah menghindarinya Kawaki maju dan mereka adu joto satu sama lain Sehingga menghasilkan luapan api yang besar Mereka bertarung habis-habisan Membuat seisi tempat itu Menjadi seperti akan meledak Karena cakra mereka bertabrakan Apalagi ini adalah pertarungan pengguna Kekuatan Ishiki Arsuzuki semua Lalu kita ke scene Boruto Yang akan melawan Kode Hei Kode Kau sudah merasakan perbedaan kekuatan kita kan Kau tak akan bisa mengalahkanku Sialan kau Boruto Kata Kode Apa yang harus kulakukan Kode sangat bingung karena dia harus melawan Boruto Yang sudah membuatnya babak belur Ketika Boruto menyerang bertubi-tubi di Konoha Kode tidak punya pilihan yang lain Menyerahlah Kode Maka aku tidak akan menyakitimu Kau cukup diam saja dan melihat kami bertarung dengan Ishiki Kemudian kita akan kembali ke masa depan Maka nyawamu akan selamat di pertempuran ini Kata Boruto Kata Boruto Namun kemudian dengan tiba-tiba Kode membuka bekas cakarnya Dan akan menyerang Boruto Ini akan sia-sia Kode Kata Boruto Boruto maju dengan cepat Lebih dari apa yang dibayangkan Kode Kode diserang Boruto Dan membuatnya pingsan dalam sekali pukulan Ini sudah berakhir Sebaiknya kau tidur sebentar disini Kode Kata Boruto Di momen inilah Boruto benar-benar sudah muak dengan Kode Sehingga Boruto membuat pingsan Kode Agar dia bisa memandu Kawaki melawan Jigen Atau Ishiki Atsutsuki Lalu kita kesin di mana Kasin Koji telah menemukan Amado Halo Amado Sudah lama tak bertemu Amado sangat kaget karena Kasin Koji ternyata masih hidup Dan mengatakan Takku sangka Ternyata kau masih hidup Kasin Koji Ya ini berkat kau aku masih hidup Jika aku tidak mengingat tujuanmu Mungkin aku takkan berpikir jernih ketika kalah melawan Ishiki Tapi kenyataannya aku disini Dan ada hal yang penting untuk dibicarakan Ini mengenai kekuatan Eide Amado bingung Apa yang dikatakan Kasin Koji Apa yang kau bicarakan Kasin Koji Kau pasti tahu Amado Kekuatan dibalik jurus Eide Kau tahu benar Kekuatan Eide berasal dari siapa kan Pastinya dia mempunyai kekuatan lebih dari itu Saya merasa ini ada kaitannya dengan kekuatan Atsutsuki Yang kau temukan jasadnya Amado Apakah yang kau maksud adalah Siba Atsutsuki Kasin Koji Ya kau benar Amado Kekuatan dia sungguh berbahaya Walaupun dengan sedikit kekuatannya Dunia ini bisa ditipu Dan orang yang menjadi korbannya benar-benar akan sangat terpuruk Jika dia tidak bisa melawannya Kata Kasin Koji Namun itu akan berbeda Jika korban itu mempunyai kekuatan Siba Atsutsuki Atau rengkarnasi dari sang dewa Atsutsuki Amado sangat terkejut Apa yang dikatakan oleh Kasin Koji Maksudmu Apa Kasin Koji Apakah ada orang yang mempunyai atau Mewarisi kekuatan Siba Atsutsuki Aku belum tahu Tapi aku mungkin mengetahui seseorang Yang mungkin bisa mewariskan kekuatan dari Siba Atsutsuki Amado Oh iya pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Da Sub indo by broth3rmax